Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perkim Kabupaten Rokanhilir Senin Pagi menggelar pelatihan tenaga fasilitator lapangan TFL dan kelompok swadaya masyarakat KSM dan alokasi khusus TAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2019. Acara tersebut dipusatkan di Hotel Mahera, jalan utama bagansi api-api yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Rohil Surya Arfan dan dihadiri Sekretaris Perkim Budi Mulia dan Perwakilan Kementerian PUPR Kim Yar dan Kasih Intelijen Kejari Rohil Farhan Junaidi. Sekda Rohil Surya Arfan mengatakan dengan pelatihan ini bisa menambah pelayanan bagi kedua kelompok peserta dan kedepannya bangunan sanitasi semakin baik dan sekda berharap jika tahun ini anggaran pusat dikucurkan di Rohil mencapai 7 miliar rupiah agar tahun berikutnya bisa ditambah. Sanitasi bagi tenaga fasilitator dan bagi kelompok sudahi masyarakat. Nah harapan kita tentunya yang akan pelatihan ini akan menambah pengayaan bagi kedua kelompok peserta ini. Yang kedepan tentunya kita akan mengharapkan semakin baik kualitas daripada bangunan itu dan pada gelaran lain menyadarkan masyarakat bahwa sanitasi itu merupakan suatu hal yang prioritas dalam siklus kehidupan yang selama ini masyarakat masih menganggap bahwa sanitasi atau WSI atau MCK itu hal yang sekian kebutuhannya. Sehingga tidak akhirnya yang kita lihat sehari-hari di mana-mana di tempat kumuh itu ya WSI mereka di depan rumah, keadaan belakang rumah pun tidak tertata dengan baik. Nah harapan kita dengan pelatihan-pelatihan ini di samping fasilitator kita mengawasi daripada pelaksanaan bangunannya tapi juga menyadarkan masyarakat kita. Sementara itu Sekretaris Dinas Perkim Budi Mulya mengatakan untuk pelatihan TFL dan KSM ini dilaksanakan selama dua hari sementara untuk pembangunan sanitasi pada tahun 2019 ini terdapat tujuh unit di kecamatan Bangko dan Palika. Pada kali ini peserta yang mengikuti dapat fokus serius mengikuti pelatihan yang akan disampaikan oleh pihak kementerian PU di mana nanti dapat kita terapkan di daerah kita Kabupaten Rokanilir ini mulai dari sanitasi yang baik sampai pola hidup masyarakat yang sehat tidak BAB sembarangan dan menjaga kesehatan lingkungan kita masing-masing nantinya. Jadi kita berharap program ini akan dapat berlanjut dan di tahun mendatang daerah-daerah yang seperti daerah-daerah kumuh akan dapat kita tanggulangi dengan baik. Sekda mengharapkan agar pembangunan sanitasi maupun MCK bisa dikembangkan oleh masyarakat sehingga daerah yang terlihat kumuh dulunya bisa tertata rapi. Dari bagan siap-api Rokanilir, Julius melaporkan.